KPDAI Encyklopedi Nusantara Encyklopedi Nusantara One Voice, One Family Buat dimakan harus pakai sambal? Yuk yuk yuk, sini merapa! Sobat KPDAI, wajib coba sambal yang satu ini Luat, sambal khas Nusa Tenggara Timur Dalam bahasa setempat, luat sama artinya dengan sambal Luat adalah sambal tradisional yang biasa dinikmati bersama daging sei Atau daging asap khas NTT Rasa sambalnya pedas, asam dan aromanya segar dari daun kemangi Irisan jeruk nipis dan daun sipa atau dikenal dengan piter selit timur Buat kamu yang mau bikin sendiri, bisa banget sobat Untuk membuat luat ini, ada beberapa versi Tergantung selera dan bahan yang kamu punya Tapi, bahan utama yang harus disiapkan yaitu cabai, jeruk nipis, daun sipa, dan daun kemangi Langkah pertama, potong tipis semua bahan tersebut kemudian ulak kasar Jangan lupa, tambahkan garam secukupnya Setelah itu, masukkan sambal dalam wadah tertutup Lalu biarkan sampai kurang lebih 2 atau 3 hari Agar rasa jeruknya tidak terlalu pahit Sebelum akhirnya siap untuk disantap Sambal khas NTT ini bisa bertahan selama 2 minggu hingga 1 bulan Nah, gampang kan sobat? Tunggu apa lagi? Yuk cobain bikin luat dan nikmati bersama lauk daging asap Dijamin, bikin ketagihan KPDAI Encyklopedi Nusantara Encyklopedi Nusantara One Voice, One Family Terima kasih telah menonton!